yang dilakukan sedang apa sekarang sebenernya ini sosok yang sangat menakutkan sih ingin-ingin mem***** dan mem***** korbannya sebenernya seperti itu itu yang saya rasakan sebenernya dia bawa makhluk ini kesini berarti dia ada niat untuk menghancurkan dan memporak-porak randakan tempat ini saya melihatnya seperti itu saya datang disini ingin menunjukkan bahwa saya adalah seorang yang bisa bukan hanya seorang ejekan teman-teman dengan saya menatap membayangkan wajah orang itu yang saya tidak suka saya minum m***** kerbau setiap saya mau melakukan m***** itu bisa terjadi dari tadi kamu ngeliatin Amanda terus kenapa? makanya dari tadi aku gak mau menutup menatap dia dari tadi menatap saya terus karena kan masnya bintang tam eh apa partisipan ada gak suka dilihat ya sama Amanda apa salahnya? jadi sesosok pendamping saya ini udah ada di belakangnya mbak ini udah ada belakangnya di sosoknya persis kepalanya di atas pundaknya disini aduh jangan menyentuh bintang tamu saya saya peringatkan roh bener 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 tadi dia ada disana tiba-tiba berubah disini saya melihat kerbau ini memang punya andil besar dalam hidup media tapi kita bisa mengalah untuk sementara tampaknya mengalah untuk sementara dan mempersilahkan dia apa sih mau kamu terserah deh gitu aku lebih nganggepnya seperti itulah kamu ingin melakukan ritual atau apapun itu ya udah gitu karena saya tau kamu tuh gak butuh gak butuh masukan gitu kayak yang saya bilang cuma kalo saya berbusa tapi gak masuk ke dalam otak yang hanya saya bisa lihat ya ini di belakang kamu itu semua temen-temennya gak cuma di belakangnya emang ada doang disitu juga ada kerbau aman gak buat aman berah? kurang aman sih kamu harus sebut-sebut dengan hati deh doa-doa mendampingnya gak cuma satu mendampingnya banyak tapi sosok kerbau semua yang berbulu aduh kamu lihat ya sosok yang saya gambarin disini ini sangat jelas banget loh persis banget yang broy saya sering berbicara dengan seekor makhluk ok kerbau berbadan manusia kamu sering komunikasi sama ini sering ngobrol sering bahkan tadi juga saya lagi diam gini dia membisikkan sesuatu bisikin apa? bisikin bahwa disini banyak makhluk banyak juga makhluk-makhluk lain seakan-seakan makhluk pendamping saya ini ditang-tang oleh makhluk di sebelah saya ini di sebelah saya ini tapi karena makhluk yang saya bawa ini lebih besar itu kalau diukurin itu tingginya bisa dua meter badannya, kepalanya tanduk akar bau makhluk itu minta tumbal gak selama ini? minta tumbal tidak kecuali kalau hati saya yang tidak nyaman maka dia selalu berbisik bunuh bunuh? iya ini kerbau yang saya lihat lalu sekarang kamu mau apa? Ucup dari saya mas Ucup dikendaliin sama makhluk ini atau mas Ucup yang mengendalikan makhluk ini? jadi kalau saya itu seperti dikendalikan oleh oh anda yang dikendalikan? iya berarti anda gak bisa mengendalikan apa-apa? iya berarti anda yang sebenarnya gak punya kekuatan apa-apa? sebenarnya karena saya salah belajar ilmu hitam karena ada ritual-ritual tertentu ritualnya seperti apa mas Ucup? ritualnya itu adalah membunuh seekor kerbau buat? ya buat menjadi ilmu hitam oh iya takut gak lihat ini? serem banget sih kalau yang dia bilang yang kayak hampir 2 meter dan bentuknya seperti ini dan lagi ada di deket gitar yang ngeliatin kesini saya sih saya sih sebenarnya gak takut sebenarnya tapi saya takut beliau ini melukai orang bisa buktiin gak kalau dia ada di sini sekarang? perlu bukti? bisa saya buktikan? saya bisa ambil sesuatu? oh silahkan apapun itu yang kau butuhkan saya tidak tahu apa silahkan jimat ya semua attitude nya agak itu ya agak aneh dia tadi dan dia nonton ke Amanda terus ini aman buat semua ya beneran di belakang udah pindah-pindah sih sebenarnya kebanyakan kalau kerbau biasa itu makan rumput entah kenapa karena disini gak ada darah kerbau dia seolah-olah minta pengen makan oke oke undang teman-teman kamu dan apa yang bisa saya bantu dan liat disini ada yang minum? oh ya ada yang minum? oh ya kok makan biar lo dinyata saya minum itu mau ditelen mas awas basah awas basah jangan kena baju selain beling apalagi yang kau makan di linkah makan iya 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 saya sudah mengerti dan menangkap poinnya maksudnya apa aduh Roy itu yang makan tuh berarti memaluk gaib iya 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 yang makan si kaca-kaca beling dan betul sekali tapi kita gak punya untuk makan ya jadi ujib saya saya sebenarnya sih tidak usah seperti ini saya juga cukup menghargai orang kok sebenarnya tapi yang kamu lakukan saya tuh takut berdampak panjang untuk kesehatan badan kan ya itu kan masuk ke usus dan segala macem bisa melukai ya bisa melukai kalau ini dilakukan terus menerus kan pastinya kesehatannya pasti akan terancam ketika saya menunjukkan bahwa saya bisa karena saya biasa minum darah kerbol makan daging karena dengan serem ya minum darah kerbau sama jantungnya kerbau itu membuat ilmu saya semakin prima semakin bertambah itu berarti darah kerbau yang dia minum segala macem untuk ngasih makan makhluknya nih ya iya tapi ini jangan dicontoh ya buat menerima pulis jangan tolong jangan sekali-sekali untuk mencoba ini karena ini bukan ide yang baik dan bukan contoh yang baik sekali tidak sebenarnya saya dalam diri itu pengen berubah karena dengan saya dikendalikan makhluk pendamping kerbau ini saya seolah-olah tertekan jadi apa yang saya tidak suka itu harus dilakukan harus dapat apa yang dimau gitu iya apa yang dipengen dipaksa sampai dapat apapun yang terjadi iya contohnya seperti ini saya sebenarnya tidak mau menunjukkan bahwa saya ini tapi sosok pendamping ini yang selalu berbisik oke kalau sekarang saya mau tahu apa yang lagi dia mau yang lagi dia mau bintang tamu saya berkenalan iya kamu bisa lihat itu lagi iya jadi dalam bisikan batin saya saya itu denger di kuping saya makhluk ini kok mau kenalan sama bintang tamu kita ya hari ini serem banget kasih untuk apa dulu nih maksudnya saya kan mencoba kita mencoba untuk ramah ya pada siapapun ya dan menghargai tapi berkenalan itu mungkin atau suka barangkali para pendamping saya kalau mau salaman aja jangan gak jangan gak kalau menurut saya sih biar selesai gak kebawa seluar dari studio akhirnya penasaran akhirnya kejadian hal yang tidak kita inginkan gitu iya saya akan salaman aja sebentar tapi saya kasih kesempatan cuma sekali salaman selesai tetap segera bisa kamu gak mau gimana kamu mau dia aku aku gak mau menetap dia iya sih memang serem sih matanya tuh kayak hitam semua gitu loh kalau misalnya gak salaman apa yang akan terjadi itu tergantung mbaknya kalau gak salaman mungkin kalau mbaknya selalu banyak berdoa apa gimana punya penjaga juga tapi kalau gak ada salaman seliman kerbau itu gak apa-apa gak marah kan bisa ngikut ke rumah tapi kalau salaman nanti ngikut juga lagi gimana makanya mbak tetap sini lihat udah seru banget ya jangan sampai ikut ke rumah ya saya kasih tau nanti saya akan bakar ini kesiluman kerbau nya jadi kalau bakar aja kalau bisa siluman iya iya iya